. Messi telah hadir, dirinya kembali menciptakan aksi infresif di lapangan. Iya, momen itu telah dibuktikan Messi di saat laga percobaan antara Argentina versus Uni Emirat Arab di ajang Piala Dunia Qatar 2022 nanti. Timnas Argentina berhasil melibas Arab dengan skor yang sangat telak, 5-0, dan kemenangan ini menjadi modal yang sangat apik bagi Timnas Argentina untuk menghadapi Piala Dunia Qatar nanti. Dalam laga ini, Lionel Messi menyumbangkan satu gol di menit ke-44, itu, berkat kerjasama dengan Angel Di Maria, Messi berhasil mengecoh Timnas Uni Emirat Arab hanya dengan satu gerakan. Di setiap pertandingan, Messi selalu memberi yang terbaik untuk rekan-rekannya, tak heran, jika kebaikan Messi banyak dipuji oleh semua orang. Sepanjang pertandingan ini, Messi mendapatkan rating yang cukup bagus, di antara semua pemain, di Timnas Argentina, dia telah mencatat, satu gol, satu asis, dan, tujuh tembakan ke gawang. Di balik performa infresifnya Messi tersebut, ada momen menarik yang tak bisa dilupakan, di mana dua wanita berbaju putih dan hitam, masuk di lapangan sedang mengejar Messi, mereka adalah salah satu penggemar Lapilga. Namun disayangkan, dua wanita tersebut, malah ditahan oleh petugas, mereka tidak berhasil memeluk Messi. Hal yang sangat terbaik dari momen ini adalah, sikap kerendahan hati sang Lapilga. Di mana Lionel Messi, memang mempunyai kerendahan hati yang tinggi, dia tak pernah menolak, dan selalu menyambut semua fans yang ingin bertemu dengannya. Momen ini tentu saja membuat semua orang terharu, namun bagaimana dengan kalian, kalau Mimin terus terang sangat terharu. Nah oke lah guys, mungkin, hanya ini yang bisa Mimin sampaikan, mengenai kerendahan hati sang Lapilga, sampai jumpa di video berikutnya, bravo olahraga.